Pemirsa harga sejumlah bahan pokok di pasar sengeti mulai merangkak naik. Kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai dan bawang. Pantauan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional sengeti Kabupaten Moro Jambi masih terpantau stabil, namun ada beberapa bahan pokok yang mulai mengalami kenaikan. Sejumlah bahan pokok di pasar sengeti mulai merangkak naik. Kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai dan bawang. Pantauan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional sengeti Kabupaten Moro Jambi masih terpantau stabil. Namun ada beberapa bahan pokok yang mulai mengalami kenaikan, seperti bawang merah yang tembus Rp35.000 dari sebelumnya berkisar di harga Rp27.000 per kilogramnya. Sementara harga bawang putih naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga bawang sudah terjadi sejak satu bulan yang lalu. Kenaikan diduga karena ketersediaan yang terbatas dari pasar Angso Duo Jambi. Kita kalau masalah kenaikan itu kurang tahu juga ya. Sudah berapa lama ada kenaikan? Sekitar satu bulan lah. Kenaikan harga bahan pokok jelang momentum Hari Raya Idul Adha ini juga terjadi pada cabai berah. Dari sebelumnya hanya Rp24.000, kini dijual di harga Rp28.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai rawit juga mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai yang dijual oleh pedagang ini merupakan cabai dari Pulau Jawa, Medan, dan Merangin. Kenaikan harga cukup dirasakan oleh para pembeli karena dengan harga yang tinggi mereka harus mengatur uang dengan baik. Novia Putri Sanjaya, JekTV melaporkan.